Ya, selanjutnya ingin mengenalkan kecantikan bunga Hortensia, seorang dosen di Garut, Jawa Barat, mengubah lahan pertanian jadi taman bunga. Nah, tempat ini jadi destinasi wisata warga untuk menghindari polusi. Nah, fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 62, Senin pagi awal pekan ini, saya Fanny Kuskarno. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Taman 100 Bunga Hortensia Garden menjadi destinasi wisata terbaru di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berlokasi di kecamatan Cilawu, beragam jenis bunga ditanam, menarik wisatawan untuk berkunjung. Pemilik lahan sekaligus dosen Universitas Garut mengubah lahan pertanian yang awalnya ditanamin palawijal menjadi taman bunga. Keunggulan tempat wisata ini, ini seperti saya katakan tadi, bahwa wisata ini saya buat agar yang main ke sini mereka nyaman dan mereka bisa menikmati untuk semua keluarga. Untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk anaknya. Jadi satu keluarga, mereka bisa menikmati masing-masing. Berfoto dengan bunga cantik, sembari santai menikmati udara segar bebas polusi. Jadi pilihan para wisatawan. Tempat ini juga menawarkan area bermain dan wahana perahu karet bagi sang buah hati. Ya bagus banget, terus buat anak-anak juga main. Bagus juga ada kelam renangnya, walaupun kecil juga gitu. Oke, ini sering ke sini atau baru pertama sekali? Udah dua kali ya. Udah dua kali ini? Iya. Jadi kesannya untuk keluarga enak juga ya? Iya. Tarif tiket masuk Hortensia Garden dibanderol 10.000 rupiah per orang. Destinasi murah meriah jadi pilihan warga menghabiskan akhir pekan. Irvan Lugina melaporkan untuk NET.